KPK memberikan penghargaan kepada tiga pejabat negara sebagai perorangan yang paling taat melaporkan gratifikasi. Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan tertinggi dari KPK. Selain Jokowi, penghargaan juga diberikan kepada UAPres Yusuf Kala dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, tiga pejabat tinggi negara tersebut dinilai patut menjadi contoh dalam melaporkan gratifikasi kepada KPK. Beberapa barang gratifikasi yang pernah dilaporkan KPK, diantaranya gitar, bas, alat musik tersebut merupakan pemberian dari grup band Metallica, Roberto Trujillo, sebelum Metallica memulai konsernya di Jakarta. Hadiah lainnya berupa sejumlah barang dari perusahaan swasta asal Rusia yang bergerak di sektor minyak dan gas. Klausnev pemberian itu dilakukan lewat pihak ketiga, yakni Pertamina. Jokowi juga mengembalikan gratifikasi dari warga NTT, yaitu dua ekor kuda, senilai 170 juta rupiah. Bapak Wakil Presiden, yang ketiga adalah Menteri Agama. Perlu Bapak-Ibu ketahui sebelum beliau menjadi Presiden bahkan sudah menyerahkan barang-barang yang tanda kutip dianggap sebagai gratifikasi. Bapak-Ibu mungkin ingat, gitar dari Metallica itu juga diserahkan kepada KPK. Jadi mudah-mudahan yang dilakukan Bapak-Papak Presiden menjadi contoh bagi kita semua. Bahwa kalau kita tidak berhak menerima itu, sebaiknya diserahkan.